Pantas pilih hari ini, Reno Barak bongkar alasan batal nikah Luna Maya, saya gak mau jadi maling kundang. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nama Reno Barak kembali jadi sorotan karena dianggap telah mengkhianati cinta Luna Maya. Banyak yang mengira bahwa Sarini telah merebut Reno Barak dari tangan Luna Maya sehingga dianggap sebagai pelakor. Karena merasa kesal dengan tudingan tersebut, akhirnya Reno Barak memberikan klarifikasinya menyebut Sarini bukanlah pelakor. Setelah hubungannya putus dengan Luna Maya, Reno Barak berkenalan dengan Sarini dan menjalin kedekatan. Reno mengaku sudah memperjuangkan cintanya kepada Luna meskipun mendapat tantangan dari kedua orang tuanya. Salah satu alasan keluarganya tidak setuju dengan Luna karena kasus skandalnya dengan Ariel Noah yang sempat viral. Awal memang dari pihak keluarga juga berat menerimanya. Cuma kan yang namanya laki-laki itu harus memperjuangkan. Ujar Reno Barak dikutip hoops.id dari kanal Youtube GoHot. Dia mengatakan sudah menjalin hubungan selama 5 tahun dengan Luna Maya terus berusaha untuk meyakinkan pacarnya ke keluarganya. Namun saat proses berjuang, Reno sempat menemukan sebuah fakta negatif mengenai Luna. Hal itu dengan sengaja dilakukan. Tapi dalam perjuangan, waktu kita berundeng berdiskusi untuk cari jalan keluar ya saya menemukan ketidaknyamanan di fakta yang dilakukan oleh dia, ucap Reno. Meskipun kesal dengan kelakuan mantannya tersebut, tapi Reno Barak tidak mau membongkar aibnya. Ia menolak untuk memberikan klarifikasi. Ia meminta siapapun yang ingin mengetahui faktanya untuk tanya langsung ke Luna. Saya bukan tipe orang yang mau ngomong kejelekan orang. Kalau mau klarifikasi, tolong tanya sendiri sama orangnya, kata Reno. Bahkan Reno merenggaskan bahwa dirinya tidak mau jadi anak yang nurhaka karena tidak mengikuti permintaan orang tuanya. Menurutnya, ibunya adalah orang yang paling penting karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi yang paling penting, mau bagaimanapun, saya gak mau jadi maling kunda, gak mau jadi anak durhaka, ungkap Reno. Saya respect orang tua saya dan tidak ada orang yang lebih penting dari ibu saya, pungkasnya. Potre Sarini Unggamo mengesra bareng Reno Barak di Tokyo mesra berpelukan tulis caption salam Jumat Mubarok. Sarini kembali jadi sorotan pamer kemesraan dengan sang suami Reno Barak. Rupa-rupanya, penyanyi cantik tersebut lagi-lagi menemani suaminya pulang kampung di Tokyo, Jepang. Berikut ada deretan foto mesra Sarini dan Reno Barak yang tampak berpelukan saat berada di Tokyo tersebut. Penasaran seperti apa? Pada hari Jumat, Sarini mengunggah sederet foto barang Reno Barak yang langsung jadi sorotan. Keduanya tampak duduk manis bersama menikmati pemandangan kota pagi yang indah. Gaya berpusara Sarini juga terlihat jips berpose di hadapan kamera. Ia tampak mengenakan setelan outfit warna hitam dipandukan dengan sepasang sepatu sneaker putih. Sarini memang tidak sungkan menunjukkan kemesraannya barang sang suami. Begini salah satu foto manis saat memberikan pelukan hangat untuk Reno Barak. So sweet. Gaya kece Sarini terlihat semakin cik dengan hijab warna coklat dan berbagai aksesoris kece. Ia tampak mengenakan kacamata dengan frame putih, jam tangan emas, dan cincin indah. Salam Jumat Mubarak from Tokyo. Kulis hari ini di bagian caption, penyanyi kiantik tersebut sempat memamerkan pemandangan kota Tokyo yang begitu indah dan sinar matahari cerah. Momen haru akad nikah. Duduk santai di pinggir sungai yang jernih, Sarini tampak menikmati segelas minuman hangat. Selain aksesori kece dan gaya berbursa dan stylish, ia juga tampak menenteng tas branded. Kemesraan Sarini dan Reno Barak diposting ini memang langsung menjadi perhatian. Meski sering terkena rumor, tidak menyenangkan. Keduanya sudah menjalani rumah tangga selama 3 tahun lebih. So, bagaimana pendapat kalian soal deretan Foto Sarini dan Reno Barak? Pamerkan, kemesraan di Tokyo saling berpelukan dan langsung ramai jadi sorotan ini. Akhirnya terbongkar kisah lama Luna Maya Labrak Sarini begini kronologinya. Akhirnya terbongkar kisah lama kronologi Luna Maya Labrak Sarini di kamar ganti. Luna Maya ternyata tidak terima mantan kekasihnya Reno Barak direbut teman sendiri, Sarini. Demi menunjukkan rasa kecewanya, Luna Maya mendatangi langsung Sarini di ruang ganti di sebuah stasiun televisi. Merasakan hubungan yang kandas, kemudian melihat mantan menikah dengan sahabat sendiri adalah kenyataan pahit yang harus dijalani Luna Maya. Sudah 5 tahun menjalin hubungan spesial dengan Reno Barak, sang mantan justru memilih Sarini sebagai pelabuhan terakhirnya. Ternyata Luna Maya merasa sakit hati. Bahkan ia nekat menemui langsung Sarini untuk menanyakan hubungannya dengan Reno Barak. Namun setelah menerima kenyataan, kini artis yang jadi penggemar berat BTS bersyukur telah melepaskan Reno Barak dari hidupnya. Meskipun Sarini dan Reno Barak telah menikah, namun Luna Maya seakan tidak henti dikaitkan dengan keduanya. Apalagi keputusan menikah dengan Reno dan Sarini cukup cepat. Lantaran ia baru saja putus dengan Luna Maya. Saat itu istilah teman-makan teman lagi hit juga cukup rame dibicarakan setelah Luna Maya mengunggahnya di media sosial. Diduga kalimat tersebut ditunjukkan kepada Sarini. Akhirnya adik Sarini, Aisyarani, memongkar hubungan ketiganya dalam acara Hot Room yang tayang beberapa waktu lalu. Lantaran ia baru saja putus dengan Luna Maya. Saat itu istilah teman-makan teman lagi hit juga cukup rame dibicarakan setelah Luna Maya mengunggahnya di media sosial. Diduga kalimat tersebut ditunjukkannya kepada Sarini. Akhirnya adik Sarini, Aisyarani, membongkar hubungan ketiganya dalam acara Hot Room yang tayang beberapa waktu lalu. Aisyarani mengatakan Luna Maya pernah mendatangi kakaknya. Luna Maya menanyakan kedekatan Sarini dan Reno Barak. Tanggal 10 Oktober, saya itu sama mantannya Reno sama Luna satu acara bank. Di stasiun tetangga ulang tahun, dia, Sarini, mau isi acara. Dia whatsapp saya, kalian dimana? Saya ke ruang kalian ya. Oh oke dong, gak ada masalah karena siapapun bisa ke ruangan kita. Terang Aisyarani, ada tim saya. Tim saya disuruh keluar, dia bilang dia mau ngobrol sama saya, sama Sarini. Dia langsung directly bicara, kamu sama Reno ya. Mumpung Reno selalu whatsapp Sarini, pungkas Aisyarani.